Shizui adalah Shinobi Uchiha termuda yang membangkitkan Mangekyo Saringan di umur 7 tahun, sebab menyaksikan kematian sahabatnya dan tak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Dengan Mangekyo Saringan ini akan tercipta genjutsu kuat tingkat tinggi yaitu Koto Amatsukami. Setahun kemudian, dia bertemu dengan Itachi yang berusia 5 tahun. Shizui menunjukkan kehebatannya dalam menggunakan Shuriken dan Kunai. Lalu mereka bersahabat. Shizui juga pernah melatih Sasuke Uchiha. Karena kemampuannya, Shizui jadi ninja berpangkat dan menjadi kapten dalam tim. Membuatnya terkenal sampai ninja Kirigakure atau pasukan musuh milih lari kalau ada Shizui. Menurut standar Uchiha, Shizui tercatat sebagai salah satu anggota klan paling berbakat yang pernah dimiliki. Dan Zosimura bahkan memuji dia sebagai Uchiha terkuat pada masanya. Selain bisa teknik bola api rasasa, dia juga bisa menggunakan teknik body flicker. Dimana dia bergerak dengan cepat menciptakan beberapa bayangan dengan kecepatannya. Dan bayangan itu tak akan hilang saat terkena satu serangan. Dan membuat lawan fokus ke bayangan tersebut. Shizui juga mampu memanggil kawanan gagak dan menguasai transformasi alam, petir, api, dan angin. Dan juga elemen yin. Shizui juga bisa kenjutsu, yaitu teknik bertarung dengan pedang. Dia menggunakan katana jenis Tantou. Nama Shizui kalau diartikan, si berarti kematian dan sui berarti air. Jadi Shizui artinya air kematian. Wajah dan penampilan Shizui tenang seperti air tapi punya kemampuan yang mematikan. Dan ironisnya, dia matinya di air. Shizui berharap kematiannya bisa membangkitkan mangekyosaringan Itachi dan itu berhasil. Sebelum menudiri, dia menulis catatan yang memberitahu bahwa dia tidak dapat mengikuti kudeta. Dan berharap tidak ada konflik di klan Uchiha. Tapi kematiannya malah tambah memicu konflik. Kabuto ingin membangkitkan Shizui untuk perang tapi tidak bisa menemukan tubuh atau DNA-nya. Shizui lahir tanggal 19 Oktober dan golongan darahnya adalah A. Ini desain awal Itachi yang mirip dengan Danzo. Bahkan tadinya Itachi mau dibikin sebagai pemimpin root. Itachi punya nilai akademik tertinggi kedua di akademi. Dia berhasil melakukan tanpa kecurangan apapun. Dia milih untuk menganalisis lawan-lawannya selama waktu luang. Dia mengukur kekuatan dan kelemahan mereka. Dan orang yang dapat nilai ujian tertinggi dalam sejarah akademi adalah Hokage keempat. Di ujian Cunin, dia berhasil menyelesaikan tantangan hutan kematian, sendirian. Kalau ikut ujian, biasanya harus punya tim untuk saling membantu. Karena kekuatan Itachi beda jauh sama rekan timnya, dia diizinkan untuk mengambil tes sendirian. Dia menyelesaikan tes dalam rekor waktu 5 jam 37 menit. Makanya ada yang menyebutnya anak ajaib. Itachi dan Jiraya sama-sama kuat. Menurut data buku resmi Naruto, Itachi dan Jiraya memiliki kekuatan yang setara. Itachi Uchiha membantai klannya sendiri. Orang yang pertama dia bunuh adalah kekasih tercintanya, yaitu Izumi Uchiha. Itachi terpaksa mengakhiri hidup Izumi. Tapi supaya gak terlalu menyakitkan, Itachi gunain Tsukoyomi pada Izumi. Untuk membuatnya menikmati kehidupan yang bahagia bersama Itachi. Itachi hampir mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi dia tetap bertahan demi adiknya. Dia tidak bisa mengakhiri saudaranya sendiri. Karena sebenarnya dia sangat menentang pembunuhan saudara. Bahkan di novel, Itachi langsung menolak untuk membunuh sepasang saudara kembar yang telah melumpuhkan Kisame partnernya. Itachi termasuk karakter anime terpopuler dan juga karakter favorit Masashi Kishimoto. Nama Itachi berarti Musang. Itachi ingin sekali bertarung dengan Sasuke. Menurut data book, hobi Itachi adalah mengunjungi cafe tradisional Jepang. Makanan favorit Itachi adalah kol dan onigiri dengan rumput laut di dalamnya. Itachi juga sangat menyukai manisan dan dango. Sedangkan yang paling tidak disukainya adalah steak. Dia adalah seorang yang pasifis dan kata favoritnya adalah damai. Itachi lahir tanggal 9 Juni dan golongan darahnya adalah AB. Itachi telah menyelesaikan 340 misi resmi. 53 misi tingkat D, 152 misi tingkat C, 134 misi tingkat B, dan 1 misi kelas S. Terima kasih telah menonton!